Welcome back to video gue, hari ini gue akan nge-review mouse vertikal dari Deluxe yaitu M618 Mini Oke jadi sebelah gue ada mouse dari Logitech dan mouse dari Deluxe Jadi sebelumnya gue itu adalah Logitech Man Boy, dimana semua mouse gue pasti adalah Logitech Ya menurut gue juga kayaknya banyak dari lo yang menggunakan sebenernya mouse Logitech Kecuali untuk gaming ya, untuk gaming banyak yang pakai Logitech, Razer, Pro, Corsair, dan SteelSeries dan lain-lain lah ya Tapi untuk keperluan sehari-hari, untuk jalan-jalan, untuk mobile pasti lebih banyak pakai mouse Logitech Ini adalah mouse dari Logitech M331, reviewnya sempat gue bikin adalah video pertama yang gue bikin dari channel gue Mouse Deluxe ini sedikit unik, bentuknya vertikal, gue beli sendiri dari AliExpress harganya Rp450.000-Rp500.000 Datangnya nggak ada box sama sekali, cuma ada mouse-nya itu sendiri sama kabel charger warna putih USB to USB Type-C Bahan dari Deluxe mouse-nya ini sebenernya udah lumayan bagus, bahannya udah plastik tebal dan itu dia dicat jadinya dia nggak tembus warna infrared-nya Jadi kalau buat lo yang nggak tahu, Logitech mouse itu punya teknologi namanya Transparent Sensor Jadi dia nggak akan keluarin infrared sama sekali Berbeda sama mouse dari rata-rata yang itu pakai ada infrared-nya Nah kalau lo pakai mouse-mouse Cina itu biasanya infrared pasti tembus ke plastiknya Sedangkan kalau di Deluxe ini, dia nggak tembus sama sekali warnanya Jadi menurut gue ini satu poin plus karena dia ngecat sendiri dan bahannya jadi nggak kelihatan murah sama sekali Dan ini mouse-nya juga mouse wireless, tombolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tombol Dan beberapa ada bisa di-customize button-nya Tombolnya ada klik kanan, klik kiri, klik tengah, scroll di back and forward sama di P.I. Switch Gue sering sempat dulu pakai G102, gue ngerubah tombol back and forward-nya jadi tombol volume Dan tombol middle button atau scroll-nya yang gue klik bisa berubah jadi play-pause Nah disini juga bisa gue rubah sama back and forward-nya gue rubah jadi volume up dan volume down Dan scroll-nya gue rubah jadi play button Play and pause button Dan di P.I. Cycling sayangnya nggak bisa dirubah Dan di settingan D.P.I. juga nggak bisa diatur sesuai kemauan lo kayak Logitech Yang bisa diatur bisa sampai 5 settingan atau 6 settingan dan lo mau berapa aja D.P.I.-nya Ini dia sudah terpatok secara permanen yaitu di 800, 1200, 1600, sama 2400 Mouse Deluxe ini juga ada fitur RGB-nya, dia bentuknya RGB color wave Dan nggak bisa diatur, warnanya nggak bisa static, nggak bisa diatur mau warna apa Pokoknya dia selama nyala, dia akan selalu nyala warna RGB-nya Jadi satu poin plus buat yang suka RGB, tapi buat orang yang pengen custom satu tim Misalnya mau putih, misalnya mau biru, mau merah, itu nggak bisa Tapi dia cukup keren karena di waktu posisi lo pakai selalu kelihatan di tangan Kalau biasa kan rata-rata mouse ada yang di bagian belakang, ujungnya RGB-nya malah tertutup tangan Kalau ini benar-benar kelihatan terus selama lo pemakaian Untuk konektivitasnya dia ada dua Dia bisa pilih satu atau dua Nah yang satu ini adalah pilihan untuk menggunakan USB dongle Atau biasa kayak mouse Logitech ada USB dongle Atau pilihan kedua yaitu pakai Bluetooth Jadi lo bisa dua koneksi Misalnya lo pakai USB dongle di PC Sedangkan lo pakai Bluetooth di laptop Jadi lo kalau mau ganti tinggal buka bawahnya, ganti satu atau dua Misalnya dia belum bisa fitur flow kayak Logitech Yang flow bisa pindah-pindah komputer tanpa harus settingan lah ya Udah kekonek, dia bisa tempel sana-sini Warnanya sendiri ada banyak Ada warna putih, ada warna pink, ada warna hijau, sama warna hitam Gue sendiri belinya warna putih Karena memang sesuai setup gue warnanya putih semua Jadi ini memang pas banget ada yang warna putih Yang agak unik memang mouse-nya itu bentuknya vertikal Jadi vertikal mouse ini bukan dibuat tanpa alasan Memang jadi ini untuk kepentingan kesehatan kata mereka Kalau mouse rata-rata yang berbentuk horizontal itu kan kalian akan tangannya seperti ini Mereka bilang karena tangannya begini kurang natural Ujungnya di bahu kalian menjadi pegal Jadi dibuatlah mouse seperti ini yang dibuat bisa lebih natural Bentuk tangannya dan ini nggak jadi lebih pegal Itu kata mereka Sedangkan kalau menurut gue sendiri Kalau yang biasa banyak kerja di kantor Atau mungkin setupnya sempit Pasti taruh mouse itu sedekat ini Dengan ujung meja Nah menurut gue kesehatan yang dimaksud dengan mouse vertikal ini adalah Kalau lo pake mouse ini Kalau lo pake mouse horizontal Biasanya itu urat nadilu tuh ketahan disini Kesangkut Mungkin orang kebiasaan nyaman tapi selama bertahun-tahun ujungnya disini kesangkut Peredaran darahnya jadi kurang Ujungnya tangannya jadi keram Nah sedangkan kalau mouse vertikal ini karena bentuknya vertikal Ujungnya yang ketahan itu bukan urat nadilu Jadi peredaran darah masih lebih lancar Ujungnya tangannya jadi nggak gitu keram Untuk pemakaian jangka panjang ya Kesan pertama lo pake mouse vertikal ini pasti agak bingung sedikit Karena biasanya lo pake mouse yang horizontal yang napak di bawah Ujungnya jadi vertikal Gue sendiri masih agak kaku kadang tangannya Karena yang biasanya mesti gerakannya begini Ujungnya jadi kayak Pegangannya lebih beredar Tapi lama-lama jadi kebiasaan kok Cuman gue pertama pake sekitar seminggu sampai dua minggu Pake mouse vertikal ini pegel banget Nggak tau kenapa Waktu pertama juga waktu gue mau pake Back and forward button Sering keklik juga klik kirinya Karena tangannya masih belum kebiasaan Tapi lama-lama udah kebiasaan kok Sekarang udah lebih kebiasaan Back and forward button atau volume yang gue rubah Dan klik kanan-kiri sama scroll Oh iya untuk softwarenya sendiri Lo bisa cari di website-nya Deluxe Deluxe Mini Cuman ini namanya adalah Deluxe Mini M618 Yang lo download jangan dari software yang ini Karena dia ujungnya nggak konek sama sekali Pakailah Deluxe Mini M618 seri GX atau GT gitu Yang serinya lebih terlambat satu bulan dari yang ada Tapi malah ujungnya terkonek dengan mouse ini Namanya M618 Mini Tapi bentuknya menurut gue nggak terlalu mini-mini amat Tangan gue yang lebarnya sekitar 10 cm Dan panjangnya 19,5 cm Ada di titik yang pas Cuman kliknya sedikit ngepas di tangan aja Nggak terlalu pegel sih Tapi masih enak juga Mungkin buat lo yang tangannya lebih besar Akan sedikit terganggu Tapi buat tangan lo yang segua Atau mungkin sedikit lebih kecil dari gue Akan pas banget dengan mouse ini Jadi pada akhirnya untuk keseharian gue akan selalu pakai mouse M618 ini Karena kenapa ada volume up volume down sama play and pause button Jadi gue lagi browsing-browsing Dengar musik itu sangat nyaman Gue bisa play pause Gue bisa volume up volume down Sayangnya aja di PI-nya gue nggak bisa berubah Nggak bisa dirubah dari software-nya Seandainya gue bisa berubah Gue akan berubah jadi next track atau previous track Oh iya satu lagi mouse ini punya fitur sleep Jadi walaupun lo setting on dan lo pakai Terus lo matiin komputernya Dia akan secara sekitar semenit atau 30 detik Dia akan langsung mati Jadi lo nggak perlu takut baterainya akan habis Waktu lo tinggal dengan keadaan on Dan dia akan auto on ketika lo pencet klik dimanapun Seandainya dia udah nggak klik Dan lo belum terkonek dengan PC lo Atau PC lo belum nyala Jadi USB-nya dia belum aktif Dia akan langsung sleep lagi Dalam waktu 1-2 detik doang Itulah poin bagusnya Sedangkan kalau lo udah on Dan lo klik dia akan langsung terkonek lagi Dan udah biasa penggunaannya Jadi dia ini irit baterai banget Mouse ini pemakainya sekitar 1-1,5 bulan dari full Dan pemakainya sekitar 3-4 jam per hari rata-rata ya Dan itu dia kalau mouse-nya sudah Baterainya udah mau habis Dia itu udah agak lemot Dan yang itu RGB-nya udah nggak akan on Dan di lampu indikatornya juga sudah sedikit Kedip-kedip Jadi baiknya langsung di charge Chasnya sendiri juga nggak lama Cuma sekitar 2 jam Udah balik lagi ke seposisi seperti awal Ini gue blitz kita 2 bulan lalu Dan gue baru nge-charge 1 kali doang Oke gue rasa untuk video kali ini cukup Review dari mouse M618 Deluxe Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak ke-cover di video ini Lo boleh komen di bawah Kalau suka boleh like Kalau nggak suka boleh dislike Kalau mau bantu juga boleh share video gue Boleh juga untuk bantu dari channel gue Lo boleh bantu subscribe Gue Vincent Thank you for watching Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax